Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 922 Arena seni bela diri di pavilion pelindung terang benderang, dan ada lebih dari selusin meja yang disiapkan. Semua orang di pelindung Dharma berkumpul bersama, dan hari ini adalah hari bahagia bagi anggota pelindung Dharma. Hagen mengalahkan Watanabe Ichiro, dan akhirnya membuat mereka bangga dengan pavilion penjaga. Instruktur Chen, kamu sangat tampan hari ini, aku ingin bersulang untukmu. Instruktur Chen, kamu adalah penyelamat pavilion penjaga kami, dan akhirnya biarkan pavilion penjaga kami bernapas lega. Instruktur Chen, kamu akan menjadi aku mulai sekarang idol aku, aku ingin mengabadikanmu. Anggota protektorat terus datang untuk bersulang dengan Hagen. Hagen tidak menolak siapapun yang datang, dan segera meminum sebotol besar anggur putih. Minumlah lebih sedikit. Kata Xiaolan dengan sedikit kesusahan saat melihat Hagen minum seperti ini. Jangan khawatir, aku tidak akan mabuk setelah seribu cangkir. Hagen sudah mencapai periode bigu, apalagi anggur kecil ini, tidak peduli berapa banyak dia minum, dia tidak akan mabuk. Hagen, pacarmu sangat peduli padamu. Anna, yang duduk di hadapan Hagen, sedikit tersenyum. Kali ini di pertemuan pavilion penjaga, Zhao Woki juga memanggil delegasi Xiong Kuo. Bagaimanapun, mereka adalah tetangga yang ramah, dan perlu untuk bertukar lebih banyak perasaan. Putri Anna salah paham, kami hanya berteman. Hagen menjelaskan. Aku tidak terlihat seperti itu. Nona Xiaolan menatapmu dengan kagum. Anna melirik Xiaolan dan berkata dengan ringan. Kamu salah baca. Hagen tersenyum canggung. Melihat penampilan Hagen, Anna terkikik. Karena Nona Xiaolan bukan pacarmu, di mana pacarmu? Aku ingin melihat seperti apa wanita yang cocok denganmu. Seperti yang dikatakan Anna, dia sebenarnya duduk di samping Hagen dengan gelas anggur di tangannya. Melihat Anna seperti itu, wajah Xiaolan menjadi sedikit dingin, dan dia sedikit tidak bahagia. Pacarku tidak ada di sini, dan aku tidak tahu di mana dia sekarang. Setelah Hagen selesai berbicara, matanya menunjukkan sedikit nostalgia. Sudah hampir dua bulan sejak dia pergi bersama Suyuki. Hagen sedikit merindukannya, dan Hagen juga saya tidak tahu ke mana Longwu membawa Suyuki dan yang lainnya. Kamu bahkan tidak tahu di mana pacarmu. Pacarmu sedikit tidak memenuhi syarat, tetapi pacarmu berani melepaskan pria luar biasa sepertimu, dan hatinya terlalu besar. Dia tidak takut pada wanita lain. Ambil kamu pergi, seperti yang. Dikatakan Anna, dia bergerak mendekati Hagen, dan meletakkan satu tangan langsung di pah Hagen, hanya beberapa inci dari tempat penting Hagen. Pada saat ini, Hagen bahkan bisa merasakan nafas Anna, serta suhu yang berasal dari tangan Anna, yang membuat Hagen sedikit gila dan jantungnya berdetak lebih cepat. Melihat penampilan Anna yang aktif, wajah Syaolan menjadi semakin dingin. Dia merasa cukup proaktif, tetapi dia tidak ingin gadis asing ini menjadi lebih proaktif. Nona Anna, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, kamu berbicara dengan orang lain dulu. Hagen buru-buru bangun, dia tahu bahwa dia sedang duduk, apa yang bisa dilakukan Anna ini padanya. Hagen, jangan pergi, kita berdua belum minum. Anna ingin menghentikan Hagen, tetapi dia tidak ingin ditangkap oleh Syaolan. Putri Anna, aku akan minum bersamamu. Syaolan mengambil gelas itu dan meminumnya, dengan tatapan provokatif di matanya. Anna menatap mata Syaolan, dan langsung meminumnya, sebagai putri kerajaan Siong, dia tidak takut ada yang minum. Hagen tidak peduli dengan mereka, tetapi berjalan ke tempat yang sunyi dan duduk, memandangi langit yang penuh bintang. Hagen tidak terlalu senang. Meskipun saya mengalahkan Watanabe Ichiro hari ini, Hagen tahu bahwa kekuatan sejatinya terungkap secara langsung kepada semua orang, dan akan sangat sulit baginya untuk berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau dengan menyembunyikan kekuatannya di masa depan. Bab 923 Dan dengan terungkapnya kekuatannya, semakin banyak orang akan memperhatikannya, dan godaan kristal naga di tubuhnya akan menjadi semakin kuat bagi orang lain. Lagi pula, setelah melahap kristal naga, kekuatan Hagen telah tumbuh dengan cepat, dan banyak orang dapat melihatnya, mereka tidak akan mengira itu adalah hasil kerja keras Hagen, dan mereka pasti akan memberikan penghargaan ini kepada Long Jing. Jalan di depan mungkin lebih sulit. Ibu, aku ingin tahu apakah kamu baik-baik saja sekarang? Hagen mengangkat kepalanya dan menghela nafas pelan. Tuan Chen, ada apa? Zhao Ji datang saat ini, dia melihat Hagen datang ke sini sendirian, jadi dia mengikuti. Bukan apa-apa? Hagen tersenyum, mengapa kamu tidak minum dan bersenang-senang dengan mereka? Zhao Woki duduk di samping Hagen dan memberi Hagen sebatang rokok. Hagen ragu-ragu, tapi akhirnya mengambil rokoknya. Zhao Woki secara pribadi menyalakannya untuk Hagen setelah menarik nafas, Hagen terbatuk keras dua kali. Melihat Hagen seperti itu, Zhao Woki tersenyum, menyalakan dirinya sendiri, menarik nafas dalam-dalam, lalu mengeluarkannya perlahan. Untuk kompetisi tim tiga hari kemudian, saya tidak tahu berapa banyak dari orang-orang ini yang dapat kembali, kata. Zhao Woki sambil menghela nafas. Hagen juga terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata, aku akan mencoba yang terbaik untuk membawa mereka semua kembali. Zhao Woki menggelengkan kepalanya sedikit, alasan mengapa Ichiro Watanabe menyerah hari ini pasti karena dia ingin membalas dendam. Hagen tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam merokok. Lebih dari setengah jam kemudian, Hagen mengikuti Zhao Woki kembali ke perjamuan, hanya untuk menemukan bahwa Xiaolan dan Na'an na mabuk dan tidak sadarkan diri. Hagen tersenyum tak berdaya, dan hanya bisa membawa Xiaolan pergi lebih dulu. Saat ini, sangat kontras dengan pavilion penjaga adalah sebuah hotel yang tidak jauh dari pavilion penjaga. Ichiro Watanabe memandangi bagian dalam pavilion penjaga yang terang-benderang dan ramai, wajahnya sangat dingin hingga hampir meneteskan air. Tuan Watanabe, ada pesan dari China yang meminta saya untuk menjelaskan apa yang terjadi hari ini. Apa yang harus saya katakan? Biaya tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Bahkan jika Ichiro Watanabe kalah dan berlutut di tanah untuk mengaku kalah, mereka tidak berani menertawakan Ichiro Watanabe. Ichiro Watanabe ada di negara pulau, di belakangnya adalah seluruh keluarga Watanabe, bahkan keluarga kerajaan pun sopan kepada keluarga Watanabe. Jadi apa mereka? Jelaskan apa? Jelaskan bagaimana saya kalah seperti ini? Katakan saja kepada mereka bahwa saya sengaja menunjukkan kelemahan dan tidak ada seorang pun dari tim Daxia yang akan pergi hidup-hidup selama kompetisi tim. Ichiro Watanabe memandang ke arah orang yang bertanggung jawab berkata dengan dingin. Oke, begitu. Orang yang bertanggung jawab menganggup dan berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar. Watanabe Ichiro tiba-tiba memanggil penanggung jawab, saya meminta Anda untuk menyiapkan semuanya, apakah Anda siap? Wajah penanggung jawab sedikit berubah, dan kemudian bertanya, Tuan Sia, jika hal-hal yang Anda memintaku untuk bersiap, jika mereka ketahuan, tidak ada dari kita yang bisa meninggalkan Daxia. Wajah Ichiro Watanabe menjadi dingin, jadi, kamu tidak bersiap. Aku, orang yang bertanggung jawab gagap, bukan mengetahui apa yang harus dikatakan. Bentak. Tiba-tiba, Ichiro Watanabe menampar penanggung jawab dengan keras, jika Anda tidak bersiap, percaya atau tidak, saya akan membiarkan Anda tidak pernah kembali sekarang. Orang yang bertanggung jawab mengubah wajahnya dengan ketakutan, dan segera membungkuk dan meminta maaf, Tuan Watanabe, saya salah, saya akan segera mempersiapkan. Setelah orang yang bertanggung jawab pergi, Ichiro Watanabe melihat ke arah pengadilan Dharma yang terang-benderang dengan ketenangan pikiran, dengan niat membunuh muncul di matanya. Bab 924 Keesokan harinya Hagen pergi ke Villa Wing, sejak dia memberi Sao Liguo pil surga yang kembali, Hagen belum pernah melihat Sao Liguo, dan dia tidak tahu bagaimana Sao Liguo pulih. Selain melihat Sao Liguo, Hagen juga memiliki tujuan lain, yaitu meminta Sao Liguo untuk melihat apakah ada cara untuk menggali makam kuno yang dia temukan. Makam kuno seperti itu tidak dapat digali oleh Hagen sendirian, belum lagi bahkan lebih sulit untuk melakukannya tanpa ada yang menyadarinya. Wing Villa telah didirikan di sini selama bertahun-tahun, jadi Hagen ingin mendengar pendapat Sao Liguo. Tuan Chen Melihat Hagen datang, Sao Liguo keluar untuk menyambutnya secara langsung, dan langsung berlutut di hadapan Hagen. Hagen buru-buru mengulurkan tangannya, tapi tidak membuat Sao Liguo berlutut. Bagaimana kesehatanmu sekarang? Hagen bertanya pada Sao Liguo. Tuan Chen, saya telah pulih sekarang, dan kekuatan saya telah mencapai puncaknya. Saya belum rusak. Ini berkat pil kembali ke surga Tuan Chen. Suang R. telah memberitahu saya segalanya. Sao Liguo jawab. Baru pulih. Aku datang kepadamu hari ini karena aku ingin menanyakan pendapatmu tentang sesuatu. Kata Hagen terus terang. Kalau begitu mari kita bicara di kamar. Sao Liguo mengundang Hagen ke kamar. Layar mundur, hanya Hagen dan Sao Liguo yang tersisa di ruangan. Tuan, apakah Anda ingin bertanya tentang Ichiru Watanabe? Saya dengar Anda mengalahkan Ichiru Watanabe di kompetisi kemarin, tanya Sao Liguo. Hagen menggelengkan kepalanya, dan kemudian memberitahu Sao Liguo tentang penemuan makam kuno itu. Penemuan semacam ini membuat Sao Liguo langsung merasa sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa di pinggiran Kyoto, banyak orang yang cakap dan orang asing telah menjelajah. Keluargahu mencari nafkah dengan merampok makam, jika ada makam kuno di dekatnya, bagaimana mungkin keluargahu tidak tahu tentang itu? Hallmaster, apakah Anda yakin itu benar-benar makam kuno? Sao Liguo menegaskan lagi. Aku yakin. Hagen mengangguk. Sao Liguo berpikir keras, dan setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi, Guru Balai, jika Anda ingin menggali makam kuno ini secara diam-diam, mungkin lebih sulit daripada naik ke langit. Ini adalah ibu kotanya, dan makam kuno itu adalah dekat makam kaisar dari semua dinasti. Jika Anda menggali, sulit untuk tidak ditemukan. Hagen sebenarnya merasa kesulitannya agak tinggi. Lagi pula, tempat itu penuh sesak dengan orang dan masih merupakan objek wisata, jadi hampir tidak mungkin menyembunikannya dari orang-orang. Karena ini masalahnya, saya hanya dapat membicarakannya di masa depan. Untungnya, saya menggunakan formasi untuk menyembunyikan makam kuno, dan orang biasa tidak dapat menemukannya. Kata Hagen tanpa daya. Tuan, makam kekaisaran semacam ini umumnya tidak boleh digali secara pribadi. Bahkan jika Anda menemukannya, itu akan sia-sia, tetapi Anda dapat menggunakan makam kaisar yang Anda temukan untuk menghasilkan banyak uang. Mungkin uji coba tahun ini dapat diberikan kepada Anda. Anda memiliki kuota, kata Sao Liguo. Ujian? Uji coba apa? Hagen tampak bingung. Ini adalah kerjasama antara pejabat dan federasi seni bela diri untuk memilih peninggalan bagi banyak pejuang muda untuk dialami. Ini dapat dianggap sebagai acara yang diselenggarakan oleh pejabat untuk memenangkan hati orang. Sao Liguo mengikuti persidangan tahunan Hagen untuk detailnya saya katakan lagi. Setelah Hagen mendengar ini, dia langsung menjadi tertarik. Pada saat yang sama, cara resmi melakukan ini memang bisa memenangkan hati sebagian orang, dan pada saat yang sama mengurangi pertarungan antara keluarga besar dan sekte. Setelah tinggal di Wuing Villa selama setengah hari, Hagen pergi. Tampaknya Zao Wauki masih mengkhawatirkan persaingan tim tiga hari kemudian, jadi Hagen harus segera pulih dan mencapai kondisi terbaik saat itu untuk melindungi penjaga pengadilan anggota tim itu dilindungi dari bahaya. Orang-orang ini mengikuti Zao Wauki melalui hidup dan mati selama bertahun-tahun. Tidak heran Zao Wauki khawatir. Bab 925 Tiga hari dalam sekejap mata Di sebuah pelabuhan, banyak orang berkumpul di sini, semuanya menyaksikan tim yang berpartisipasi naik ke kapal. Karena beberapa tim meninggalkan pertandingan, hanya Daxia, Xiong Guo, dan Daoguo yang tersisa untuk bertanding di kompetisi beregu. Saat ini, semua anggota tim pavilion penjaga semuanya berpakaian rapi, dipersenjatai dengan senjata, dan masing-masing dari mereka penuh semangat juang. Dengan Hagen memimpin mereka, semua orang penuh percaya diri. Melihat anggota tim yang energik dan tersenyum ini, Zao Wauki merasakan perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia mengenal orang-orang dari negara pulau dengan sangat baik. Orang-orang ini kejam, mereka tidak mengikuti aturan sama sekali, dan mereka sama sekali tidak memiliki kemanusiaan. Alasan mengapa mereka tiba-tiba mengusulkan kompetisi tim seperti itu pasti ada sesuatu yang buruk di perut mereka. Pavilion Master Zhao, jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik untuk mengembalikan semuanya. Melihat Zhao Ji seperti itu, Hagen menghiburnya. Sekarang kita hanya bisa menaruh harapan kita pada Tuan Chen. Sekarang Zao Wauki hanya bisa menaruh semua harapannya pada Hagen. Tuan Pavilion, dengan Tuan Chen di sini, kami pasti akan kembali dengan kemenangan kali ini. Kata Tsushimao dengan percaya diri. Mereka semua telah melihat kekuatan Hagen dengan mata kepala sendiri, dan Ichiro Watanabe juga dikalahkan olehnya, mereka pasti akan memenangkan kompetisi tim kali ini. Zhao Wauki tidak mengatakan apa-apa, dia tidak terlalu percaya diri, tetapi agar tidak melukai moral anggota tim, Zhao Wauki hanya bisa memilih untuk tetap diam. Chen, ayo pergi bersama. Pada saat ini, Andrew membawa orang, dan dia berencana membawa orang untuk pergi bersama Hagen. Putri Ana? Zhao Wauki tidak mengerti apa artinya Andrew membawa seseorang ke sini, pergi bersama Hagen. Lagi pula, mereka adalah lawan dalam kompetisi tim ini. Pavilion Master Zhao, saya telah mengikuti instruksi Andrew, kali ini kami tidak akan bertarung dengan Anda, selama kami bergabung untuk memusnahkan orang-orang dari negara pulau di pulau itu dan tidak membiarkan mereka kembali. Kata Ana kepada Zhao Wauki. Ini. Zhao Wauki tercengang. Putri Ana, apakah ini melanggar aturan? Ana bertanya dengan keras. Zhao Wauki tersenyum tak berdaya, dia juga tahu bahwa orang-orang dari negara pulau pasti tidak akan mematuhi aturan, mungkin mereka membuat semacam jebakan, menunggu mereka menginjaknya. Sekarang Andrew mengikutinya untuk bersama-sama menangani Ichiro Watanabe, dengan cara ini, Zhao Wauki sangat lega. Dengan suara peluit kapal, ketika tim naik ke kapal satu per satu dan mulai berangkat menuju pulau kecil tak jauh dari sana. Ada banyak bahaya yang tidak diketahui di pulau itu, tetapi setiap anggota tim memiliki pelacak dan alat penyelamat di tubuhnya, jika dia tidak bisa bertahan, dia dapat meminta bantuan dan keluar, dan seseorang akan merespons. Di kapal, Hagen memimpin tim dan berbicara dengan tim Andrew, hanya Ichiro Watanabe yang duduk di samping timnya sendiri. Kapten, lihatlah tim kerajaan Daxia dan kerajaan Siong. Tampaknya mereka akan bergabung. Jika demikian, bukankah akan merugikan kita untuk menghadapi dua tim? Seragam samurai berkata, berjalan ke Watanabe Ichiro, dia bertanya dengan suara rendah. Ichiro Watanabe melirik Hagen dan Andrew yang sedang berbicara, tidak ada ketegangan di matanya, tetapi sedikit kelicikan melintas di antara mereka, jika mereka ingin bersatu, maka biarkan mereka bersatu, dan kemudian mereka tidak akan dapat melarikan diri. Pulau ini sendirian. Mungkinkah kapten sudah memiliki tindakan balasan? Prajurit itu bertanya dengan hati-hati. Ichiro Watanabe sedikit terkejut, lalu berkata dengan dingin, baga, apakah ini yang harus kamu tanyakan? Melihat Watanabe Ichiro marah, samurai itu mengubah ekspresinya ketakutan, dan dengan cepat membungkuk dan meminta maaf, maaf, saya salah. Bab 926 Kapal itu berlayar di laut, dan segera tiba di pulau kecil itu. Setelah semua orang turun, kapal tidak pergi, mereka hanya punya satu hari, dan siapapun yang bisa menempatkan bola kristal di tengah pulau dan kembali ke kapal dalam satu hari akan dianggap sebagai kemenangan. Setelah Hagen dan yang lainnya mendarat di pulau itu, mereka menemukan bahwa pulau itu tidak terlalu besar, dan pemandangannya sangat indah jika pulau itu terlalu besar, tidak mungkin menemukan bola kristal dalam sehari. Tuan Chen, udara di pulau ini sangat bagus, baunya sangat nyaman. Su Shimao mengendus dengan kuat, dan berkata dengan rakus. Hagen sedikit mengernyit, dan setelah menciumnya dengan ringan, ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Kapten Su, beritahu semua orang, tahan nafas, tarik nafas, dan maju ke depan. Hagen menginstruksikan Su Shimao. Su Shimao tercengang sejenak, tidak mengerti apa yang akan dilakukan Hagen, udaranya begitu nyaman, mengapa dia masih menahan nafas? Tapi karena Hagen yang berbicara, Su Shimao hanya bisa menurut, jadi dia membuat semua anggota pavilion pelindung menahan nafas. Untungnya, orang-orang ini semuanya adalah master atau lebih tinggi, dan mereka dapat menahan nafas langsung di tubuh mereka, dan mereka dapat menahan nafas untuk sementara waktu. Andrew, kamu menyuruh orang-orangmu untuk menahan nafas dengan cepat. Hagen menatap Andrew dan berkata, Chen, apa yang terjadi? Apakah kamu memperhatikan sesuatu? Andrew bertanya pada Hagen dengan bingung. Aku merasa udara di pulau ini tidak benar, seolah-olah seseorang telah merusaknya, kata Hagen dengan sedikit cemberut. Tip Andrew terkejut, dan kemudian tersenyum, Chen, kamu terlalu berhati-hati. Dengan pulau sebesar itu, tidak mungkin merusak udara di seluruh pulau. Andrew tidak percaya dengan apa yang dikatakan Hagen sama sekali kata-kata itu diucapkan. Siapa yang bisa merusak udara seluruh pulau, bagaimana mungkin, itu tidak mungkin tercapai. Hagen melihat bahwa Andrew tidak mempercayainya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi memperhatikan udara di sekitar pulau. Setelah Watanabe Ichiro dan yang lainnya turun dari perahu, mereka segera berjalan menuju tengah pulau. Sekarang Hagen dan yang lainnya sudah tertinggal, jadi mereka hanya bisa mengejar dengan cepat. Andrew memimpin orang untuk mengikuti Hagen dari dekat, dan tidak merahasiakan bergabung dengan Hagen. Di hutan lebat pulau kecil itu, Hagen merasa semakin aneh saat dia berjalan. Tetapi dia tidak tahu apa yang salah, jadi dia hanya bisa bergembira. Saat ini, Ichiro Watanabe telah membawa orang jauh ke pedalaman pulau. Di ruang terbuka datar di pedalaman pulau, beberapa karangan bunga merah muda ditempatkan di ruang terbuka. Tiga orang mengenakan jubah hitam dan topeng adalah as gumamnya, ada nafas merah muda yang konstan, melayang ke udara dari karangan bunga. Melihat Ichiro Watanabe datang, ketiga pria berbaju hitam itu langsung berdiri dan berjalan ke arah Ichiro Watanabe. Tuan Watanabe, bagaimana, apakah serbuk sari bunga Hagen sudah menyebar ke seluruh pulau? Tanya Watanabe Ichiro kepada tiga pria berbaju hitam memakai topeng. Tuan Watanabe, serbuk sari sekarang telah menyebar ke seluruh pulau, tetapi agar tidak menimbulkan kecurigaan mereka, kita berada di tepi, dan serbuk sari tidak tersebar banyak. Seorang pria berbaju hitam menjawab, Bagus sekali, saat aku kembali, aku akan menghadiahi kalian semua. Ichiro Watanabe menganggup puas. Terima kasih, Tuan Watanabe. Ketiga pria berbaju hitam itu berlutut dengan gembira di tanah. Adapun kelompok prajurit yang dibawa oleh Watanabe, melihat bahwa Watanabe telah menyebarkan serbuk sari bunga pantai lain di pulau kecil itu, wajah mereka menjadi sedikit tidak wajar. Serbuk sari bunga pantai lainnya sangat beracun dan dapat menyebabkan halusinasi, bahkan neurosis dan delusi. Watanabe Ichiro bahkan secara diam-diam menyebarkan serbuk sari ini di pulau tanpa memberitahu mereka sebelumnya, dan sekarang semuanya telah menghirup serbuk sari ini. Ichiro Watanabe memandang samurai di bawahnya, lalu tersenyum dan berkata, Aku punya penawarnya di sini, kamu akan baik-baik saja jika menghirup sebanyak yang kamu mau. Kata Ichiro Watanabe, mengambil segenggam bubuk putih, dan melemparkannya di samurai, serbuk putih itu langsung tersedot ke perut para prajurit itu. Bab 927 Hagen di sisi lain berjalan perlahan menuju pedalaman pulau dengan orang-orang, dan segera beberapa sosok menghalangi Hagen. Hagen melihat dan menemukan bahwa Ichiro Watanabe yang memimpin seseorang untuk menghentikannya. Ini mengejutkan Hagen, bukankah seharusnya Ichiro Watanabe pergi ke tengah pulau untuk mencari bola kristal? Bagaimana Anda bisa menghentikan diri Anda di sini? Ichiro Watanabe, apa yang ingin kamu lakukan? Melihat Ichiro Watanabe berdiri di depannya, Andrew melompat ke depan dan bertanya langsung di depan Ichiro Watanabe. Apa kalian tidak tahu apa yang akan kulakukan? Wajah Ichiro Watanabe penuh kepuasan, dan ada niat membunuh di matanya. Melihat bahwa Watanabe Ichiro tidak menyembunyikan niat membunuhnya, Hagen mengerutkan kening, kamu tidak pergi mencari bola kristal, apakah kamu di sini untuk menghentikan kami dengan sengaja? Temukan bola kristal sialan, aku akan membunuh kalian semua, kami tidak akan menang saat itu, jangan berpikir bahwa jika Anda mengalahkan saya di atas ring, saya akan sujud kepada Anda. Ichiro Watanabe menyipitkan matanya, dan aura pembunuh di tubuhnya menjadi semakin kuat. Melihat niat membunuh Ichiro Watanabe, aura Hagen pun mulai meningkat. Semua orang di pavilion penjaga menunjukkan senjata mereka satu per satu. Begitu Andrew melambaikan tangannya, semua bawahannya memamerkan senjata mereka satu demi satu. Watanabe Ichiro, kamu adalah jenderal yang kalah. Sekarang kedua tim kita bersatu, apa menurutmu kamu bisa membunuh kami? Andrew mencibir. Hahaha, kalian sekelompok orang sembrono, aku ingin membunuhmu, aku tidak perlu melakukan apa-apa, aku hanya ingin kalian saling membunuh. Setelah Watanabe Ichiro selesai berbicara, ketiga pria bertopeng hitam di belakangnya. Pria berpakaian tiba-tiba bergumam pada saat yang sama, melantunkan mantra. Saat mantra di mulut ketiga orang itu menjadi semakin cepat, tiba-tiba lapisan kabut merah muda mulai menutupi pulau itu. Melihat kabut di langit, Hagen diam-diam berteriak, semuanya tahan nafas. Tepat setelah Hagen selesai berbicara, bawahan Andrew mulai berteriak satu per satu, lalu jatuh ke tanah, mulai menggeliat kesakitan. Melihat orang-orang yang dibawanya tiba-tiba menjadi seperti ini, Andrew langsung tercengang. Chen, apa yang terjadi? Andrew bertanya dengan heran. Andrew, kamu baik-baik saja. Melihat semua orang yang dibawa oleh Andrew menggeliat kesakitan, Hagen bertanya pada Andrew. Andrew menggelengkan kepalanya, tetapi kemudian mata Andrew tiba-tiba memerah, dan kemudian dia tiba-tiba meninju Hagen. Serangan mendadak Andrew langsung mengenai dada Hagen, dan tubuh Hagen langsung terlempar. Setelah terbang lebih dari 10 meter, ia menabrak pohon dan berhenti. Tuan Chen Instruktur Chen Su Shimau bergegas bersama orang-orang dari pavilion penjaga dan membantu Hagen berdiri. Hagen memandangi Andrewnya sendiri yang tiba-tiba menyerang, dan mengerutkan kening lebih dalam. Pada saat ini, Andrew meraih kepalanya dan menabrak pohon besar dengan putus asa. Ah, Andrew berteriak, Chen, bunuh aku dengan cepat, aku tidak bisa mengendalikan diriku lagi. Dengan Hanya sedikit alasan yang tersisa, Andrew berjuang untuk mengendalikan tubuhnya. Watanabe Ichiro melihat pemandangan di depannya, dan tertawa gembira. Hahahaha, percuma, tidak ada yang bisa menyembuhkan racun Higanhua kecuali aku, kamu harus mematuhi perintah dengan patuh. Aku mengandalkan ibumu. Andrew memandang Ichiro Watanabe yang tertawa liar, matanya penuh amarah, lalu meninju Ichiro Watanabe. Kaki Ichiro Watanabe bergetar, dan dia menghindarinya dengan tergesa-gesa. Dan ketiga pria bertopeng berbaju hitam itu mempercepat mantra mereka, kekuatan Andrew terlalu tinggi, jadi butuh waktu untuk mengendalikan Andrew sepenuhnya. Bab 928 Ah! Andrew meraung, dia ingin menyerang Watanabe Ichiro lagi, tetapi rasa sakit yang hebat di kepalanya membuatnya jatuh ke tanah dalam sekejap. Melihat penampilan Andrew, Watanabe Ichiro sedikit mengangkat sudut mulutnya, Pelayanku, sekarang aku memerintahkanmu untuk membunuh orang di depanku. Suara Watanabe Ichiro terdengar seperti berasal dari neraka sembilan nether, membuat Andrew menjadi gila. Terdiam seketika, lalu bangkit dengan mata merah, menatap Hagen dengan tegas. Andrew Melihat Andrew seperti itu, Hagen sedikit mengernyit, dan dengan cepat mundur beberapa langkah. Pergilah ke neraka. Andrew tiba-tiba meninju Hagen dengan kekuatan besar, tanpa menahan tangannya sama sekali. Andrew, bangun. Hagen memanggil Andrew, menghindar dengan cepat. Dia tidak mengikuti Andrew secara langsung untuk head-to-head, itu hanya akan membuat plot Ichiro Watanabe berhasil. Andrew sama sekali tidak mendengarkan kata-kata Hagen, dan terus menyerang Hagen seperti binatang buas. Watanabe Ichiro melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Jangan berhenti, bunuh dia, bunuh dia. Ichiro Watanabe terus mengendalikan Andrew. Andrew meninju Hagen satu demi satu, secepat meteor, dan setiap kali dia meninju, terdengar suara berderak. Hagen hanya bisa mengelak karena malu, jika dia tidak hati-hati, dia akan dipukul oleh Andrew. Hahaha, hahaha. Melihat penampilan malu Hagen, Watanabe Ichiro sangat bahagia. Saat ini, Watanabe Ichiro seperti penonton yang menonton sebuah drama, menyaksikan Andrew dan Hagen bertarung dengan tenang. Ledakan Tiba-tiba, Andrew meninju dada Hagen, dan tubuh Hagen terbang terbalik dalam sekejap, mematahkan beberapa pohon, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Tuan Chen Instruktur Chen Su Shimao dan yang lainnya ingin bergegas membantu Hagen, tetapi mereka dihentikan oleh Hagen, jangan bergerak. Su Shimao dan yang lainnya yang lain hanya bisa berhenti, bingung melihat Hagen, dia tidak mengerti mengapa Hagen tidak membiarkan mereka membantu. Setelah Andrew memukul Hagen dengan pukulannya, tubuhnya langsung melompat, dan menginjak Hagen dari udara. Hagen berguling di tempat dan menghindari tendangan, seluruh betis Andrew tenggelam ke tanah, yang menunjukkan betapa kuatnya tendangan itu. Melihat Hagen menghindar, Andrew menarik betisnya dan mengayunkan tangan besinya lagi. Kali ini, Hagen tidak bersembunyi, tetapi langsung mengulurkan tangan untuk meraih pukulan Andrew, dan gelombang kekuatan spiritual langsung melewati lengan Andrew dan langsung menuju ke bagian dalam kepalanya. Andrew hanya merasakan kepalanya jernih untuk beberapa saat, dan kemudian mata merahnya menghilang, dan dia menatap Hagen dengan heran. Chen, aku, aku. Andrew tidak dapat mengingat apa yang dia lakukan barusan. Jangan bicara dulu. Hagen mengedipkan mata pada Andrew, lalu terhuyung-huyung dan terus mundur, menunjukkan kesan ditolak oleh Andrew. Tinju Andrew dicengkeram oleh Hagen, dan dia tidak mengerti apa yang dilakukan Hagen, jadi dia hanya bisa mengikuti Hagen dan terus bergerak maju. Berpura-pura menyerangku, jangan berhenti. Hagen berbisik di telinga Andrew. Andrew mengangguk sedikit, meskipun dia tidak mengerti apa yang dilakukan Hagen, karena Hagen telah berbicara, dia akan mengikuti. Andrew mengikuti Hagen untuk melawan setiap gerakan, sementara Hagen secara singkat memberitahu Andrew tentang masalah tersebut. Ketika Andrew tahu bahwa dia diracuni dan pikirannya dikendalikan oleh Ichiro Watanabe, matanya penuh amarah, tetapi pada saat yang sama wajahnya penuh rasa malu Hagen memberitahunya begitu dia pergi ke pulau itu, tetapi Andrew tidak peduli pada saat itu, tetapi dia tidak ingin langsung mengatakan Ichiro Watanabe. Bab 929 Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dengan kita berdua, Ichiro Watanabe sama sekali bukan tandingannya. Andrew berencana bergandengan tangan dengan Hagen untuk membunuh Ichiro Watanabe. Bawahanmu semuanya diracuni. Ichiro Watanabe pasti memiliki penawarnya. Aku akan memberitahumu bagaimana melakukannya. Hagen mengejari Andrew metodenya. Setelah mendengar ini, mata Andrew berbinar, dan dia langsung setuju dengan metode Hagen. Andrew, bunuh dia untukku, apa yang kamu lakukan? Ichiro Watanabe meraung marah ketika melihat Andrew bertarung dengan Hagen dalam jarak dekat tetapi gagal mengalahkan Hagen. Andrew, karena kamu sudah gila, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tepat setelah Ichiro Watanabe berteriak, Hagen segera berteriak, dan kemudian ada cahaya keemasan yang berkedip di tinjunya, dan dia meninju Andrew keras. Sepertinya Hagen benar-benar tidak sabar, meski Andrew berasal dari kerajaan Siong, Hagen masih bisa membunuh Andrew. Bang! Dengan suara yang tumpul, Hagen meninju tubuh Andrew tepat di kaki Ichiro Watanabe. Melihat Andrew terbang sejauh ini dengan satu pukulan, Ichiro Watanabe berkata dengan jijik di matanya, Sialan, cepat bangun! Ichiro Watanabe menarik Andrew, mengutuk. Tapi begitu Andrew bangun, dia tiba-tiba menembak ke arah Ichiro Watanabe, dan langsung meraih lengan Ichiro Watanabe dengan satu tangan, dan mengeluarkan sebungkus benda bubuk putih darinya. Ichiro Watanabe terkejut, dan setelah menyadarinya, dia hendak menembak Andrew, tetapi Andrew menendangnya, dan tubuhnya mundur tiga langkah dalam sekejap. Jika bukan karena didukung oleh tiga pria berbaju hitam, Ichiro Watanabe pasti sudah terduduk di tanah. Chen, mari kita lihat apakah ini penawarnya. Andrew mengambil sekantong bubuk putih, berjalan ke arah Hagen dan bertanya. Hagen mengambil sedikit dan mengendusnya, mengangguk dan berkata, cepat hirup bubuk putih ini untuk bawahanmu. Oke. Andrew buru-buru mengambil penawarnya dan mulai melemparkannya ke bawahannya. Watanabe Ichiro melihat pemandangan di depannya, dan dia menjadi gila karena marah. Apa yang terjadi di sini? Lalu Andrew diracuni oleh bunga di sisi lain? Kenapa dia tiba-tiba bangun? Kenapa kalian semua tidak diracuni? Ichiro Watanabe mengerutkan kening bingung. Hagen memandang Ichiro Watanabe dengan mencibir, dan berkata dengan ringan, aku telah melihat konspirasimu sejak lama. Meskipun hanya ada sedikit racun bunga di udara, aku masih bisa membedakannya, jadi segera setelah aku pergi ke pulau, aku akan membiarkan orangku menahan nafas, dan aku sudah menyembuhkan Andrew dari racunnya. Tidak mungkin, hanya aku yang memiliki penawar racun bunga pantai seberang. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Watanabe Ichiro meraung, Taruh racun padaku, racuni mereka sampai mati. Mengikuti raungan Watanabe Ichiro, tiga pria berbaju hitam mulai melantunkan mantra-mantra dengan cepat, dan sejumlah besar bunga berwarna merah kipas mulai melayang dari beberapa bunga higan, asap. Melihat ini, Hagen mencubit F.A. Jue dengan kedua tangan, dan dua kelompok api biru muda melompat ke telapak tangannya, lalu tiba-tiba melemparkannya ke arah beberapa bunga bana. Boom! Setelah menyentuh asap merah muda, dua kelompok api biru muda langsung meledak, dan bola api besar itu langsung membuat bunga bana menjadi abu. Melihat bunga higan dihancurkan, Watanabe Ichiro benar-benar marah. Bunga higan ini adalah barang paling berharga dari keluarga Watanabe mereka. Dia membuatnya secara diam-diam. Jika keluarga mengetahuinya, dia pasti akan dihukum. Sekarang bunga di pantai seberang hancur, Ichiro Watanabe tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada keluarga. Aku akan bertarung denganmu. Ichiro Watanabe meraung dengan marah, dan dia tiba di depan hagen dalam sekejap mata. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.